Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini part terakhir ya untuk kisip-kisipas matematika kelas 8 kalau di kelas 1 itu namanya somatik akhir semester, oke kita mulai aja 16, perhatikan tabel di bawah ini maka hasil relasinya adalah titik-titik kalau kalian lihat ya, 0 ke 2 itu kan pasti bakal plus 2 1 ke 3 pasti plus 2 2 ke 5 pasti plus 2, maka minus 1 ke bawahnya itu maka plus 2 minus 1 ditambah 2 itu sama dengan 1, jawabannya adalah yang A, gitu ya, oke untuk selanjutnya 17, 17 ini adalah relasi yang merupakan fungsi fungsi itu berarti yang di depannya itu memiliki angka 1-1 1, 2, 2, nah ini kalau 2-2 kayak gini berarti bukan fungsi, gitu ya oke, letak lagi 1, 2, 3, 4 nah ini udah termasuk fungsi, ini fungsi yang lain coba kita cek ya 1, 1 nah ini gak bukan fungsi ini juga apalagi bukan fungsi ya maka jawaban yang tepat adalah yang A, gitu nah selanjutnya 18 perhatikan diagram panah di berikut gitu ya kita lihat nih 2 ke 5 enggak berarti 2 ke 6 2 ke 8 terus 3 ke 6 doang oh, ke yang lain gak 5 ke 5 doang oke, maka ini merupakan sebuah faktor dari gitu ya faktor dari 2 kan itu bisa 8 bisa 6 faktor dari 3 hanya 6 faktor dari 5 ya 5 gitu ya oke, lanjutnya 19 19 ini ini bukan 2 maaf ya ini B gitu maka PX memiliki peta yang sama oke, maka si PX sama dengan QX gitu ya memiliki peta yang sama maka X kuadrat tambah 5X minus A sama dengan 3X tambah B nah berhubung disini X nya 2 maka kita ganti 2 nih semuanya 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurang A sama dengan 3 dikali 2 tambah B maka hasilnya adalah 4 ditambah 5 kali 2 10 dikurang A sama dengan 6 tambah B yang 6 kita pindahkan yang minus A nya kita pindahkan maka 4 tambah 10 dikurang 6 sama dengan A plus B nah jadi nilai A plus B berapa? kita belum hasilin ya ini kan ditanyakan adalah A plus B 4 tambah 10 14 dikurang 6 sama dengan A plus B maka hasilnya adalah 8 A plus B ada jawabannya? belum ada maka jawabannya adalah yang A 8 gitu ya oke selanjutnya yang 20 ini agak sedikit lumayan cukup panjang gitu ya kita lihat disini kita akan mencari M nya terlebih dahulu Y per X kita lihat kita mau mencari yang mana nih ya ini semuanya sama aja gitu ya 1 2 maka Y nya itu ke bawah minus 2 dan dia ke kiri 1 2 nah ke kiri X nya 2 juga oke maka seperti ini ya maka M nya sama dengan minus 2 per minus 2 atau M nya sama dengan 1 gitu nah selanjutnya kita menggunakan satu titik aja nih mau satu titik kemana yaudah kita menggunakan titik sini ya yaitu 3,1 maka kita akan menggunakan 3,1 sebagai acuannya oke selanjutnya kita bisa lihat kita udah dapet M nya kita dapet titiknya maka rumusnya adalah Y Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 Y1 nya kan belum kita tahu ya Y1 nya berarti Y1 ini X1 gitu X1 nya Y1 nya 1 M nya itu adalah 1 X dikurang 3 X1 nya 3 maka Y dikurang 1 sama dengan X 1 dikali X X1 dikali minus 3 minus 3 gitu ya nah ternyata belum ada yang sama nih kita pindahkan dulu deh yaudah Y sama dengan X minus 3 plus 1 pindah ruas ya jadi Y sama dengan X minus 2 ada gak optionnya ada ya nah kenapa kok Y ini ini akan berubah jadi ini nih F titik 2 X ya jadi sama aja optionnya yang tepat adalah B oke mungkin cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati